Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Kali ini Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng dari majalah mombi. Judulnya, Tupai Kecil di Dahan. Kita dengarkan dongengnya bersama-sama ya. Kaki Dodit terkilir dan harus dikips. Ia belum boleh bermain di luar. Tapi pagi itu, ibu membuka jendela kamar Dodit. Sehingga Dodit bisa melihat pemandangan ke halaman di luar rumah. Di luar tampak turun hujan. Ingin rasanya, Dodit bermain hujan-hujanan. Dodit melihat seekor Tupai Kecil di Dahan Pohon. Tupai Kecil, apakah kau kedinginan? Suruh Dodit dari tempat tidurnya. Ayo, bermain bersamaku di kamarku. Melompatlah ke sini. Seru Dodit lagi. Tupai Kecil menatap Dodit dengan mata berkedip-kedip. Namun, ia tetap diam di Dahan basah di pohon itu. Ah, Dodit jadi sedih. Kenapa tidak mau bermain bersamaku? Tanya Dodit. Kalau aku sudah sembuh, aku akan keluar dari kamar dan bermain denganmu di luar. Janji Dodit. Seminggu kemudian, kaki Dodit sudah sembuh. Kips di kakinya sudah bisa dibuka oleh dokter. Dodit sudah boleh bermain di luar rumah. Dodit berlari ke halaman rumahnya membawa segenggam kacang. Si Tupai Kecil ada di Dahan pohon. Tupai Kecil melompat ke Pundak Dodit. Lalu turun ke tangan Dodit dan menyantap kacang di tangan Dodit. Oh, betapa menyenangkan yang melihat Tupai yang sudah makan kacang. Nah, begitu cerita kali ini. Apa ya pesan dari cerita tadi? Pesannya adalah, ya kita harus menyayangi hewan-hewan kecil yang ada di sekitar rumah. Kalau mereka kelaparan, jangan lupa ya, diberi makanan sesuai dengan makanannya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam. Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Terima kasih telah menonton!